Intro Bersama Mencari ilmu Terus belajar Sekolah dasar Karang tengah Satu yang terbaik Bersama Kita bertahan Bersinar bersama Kita takkan mundur Sekolah dasar Karang tengah Satu tempat Kita bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini Ya Alhamdulillah Nah sekarang tengok kanan kiri kalian Siapa yang tidak masuk Kira-kira Oke Terima kasih Nah sekarang Kita berdoa terlebih dahulu Silahkan Mbak Amelia Dipimpin doanya Terima kasih anak-anak Bismillah Ya terima kasih anak-anak Nah Sekarang Kita akan Belajar Yaitu Mata pelajarannya Ipas Kelas 5 SD Bab 1 tentang sifat Cahaya Oke siap untuk belajar Tujuan pembelajaran hari ini adalah Bisa mendesain percobaan sederhana untuk membuktikan sifat cahaya dengan tepat Yang kedua Bisa menjelaskan sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil presentasi pengamatan Siap untuk belajar? Oke Nah Sekarang kita akan belajar topik 1 Yaitu cahaya dan sifatnya Saya ingin bertanya Bagaimana cahaya merambat? Siapa yang tahu? Nah Yang pertama adalah cahaya bisa merambat lurus Siapa kira-kira yang bisa menceritakan bagaimana cahaya bisa merambat lurus? Selanjutnya adalah cahaya bisa dipantulkan Contohnya seperti kita bercermin Yang keempat adalah cahaya bisa dibiaskan Yang keenam Ketika cahaya dialangi akan terbentuk bayangan Nah itulah sifat-sifat cahaya pelajaran kita hari ini Nanti kita akan mengerjakan assessment melewati kuisis Siapa anak-anak? Siapa? Oke Oke kalian sudah siap kuisisnya? Sudah dibuka semua? Oke sekarang Mari kita mulai assessment menggunakan kuisis Nah sekarang masukkan kodenya Sudah ya? Sudah lima orang yang masuk Mulai sekarang Mulai sekarang Oke saya akan mengerjakan kuisis yang masih Algawan Zachari Oke, tepuk tangan buat teman kalian Tadi kalian sudah mengerjakan asesmen menggunakan kuisis Sekarang pegas kalian membuat kelompok 22 atau 33 Nanti kita mengerjakan proyek mencocokkan sifat-sifat cahaya menggunakan kanva Silahkan buka kanva setiap kelompoknya masing-masing Setelah itu, kalian mencocokkan kanva ini Ini semua ini, cermin memantul ini Berarti cahaya bisa memantul, bisa dibantulkan Oke, siap? Siap anak-anak? Bisa? Paham? Oke Silahkan mengerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing di kanva kalian masing-masing Oke, sudah selesai semua Sekarang nanti akan saya tunjuk kelompoknya memakili satu untuk maju mengerjakan di Jepang Mencocokkan, oke? Siap? Siap Anissa Silahkan maju Anissa disini Nanti kamu disini, oke? Oke Yang atas dulu ini Yang ini dulu Yang pertama Ya Yang pertama dulu Ini cermin dimana, oke? Kalian tadi sudah mengerjakan dan presentasi ke depan Kita akhiri pelajaran hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baikun Kalian berumah Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!